Intro Hai 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 pemirsa insert Kali ini kita bakalan mampir ke rumahnya Princess Graba Gerubuk Iconic banget gak sih namanya Ternyata nih si Princess ini Gak hanya heboh doang Dia beneran multi talent banget loh Dari acting, nyanyi, nge-host Sampai jago masak pun juga diobat loh Nah pengen tau gak sih Kenapa aku namain perempuan cantik ini Princess Graba Gerubuk Oke kalau gitu Kak Indra Buka pintu rumahnya Assalamualaikum Tukan Tukan Waalaikumsalam Ya gue kaget Alarmnya bunyi kayaknya tadi gue pencet-pencet Maaf ya Apa kabar Lari-lari ya Tadi kesini lari-lari gak? Enggak Oh enggak aneh mobilnya Diikutin kucing soalnya Agak repot Ya enak banget rumahnya aku belum masuk gak sih? Boleh banget Kak tapi maaf banget nih rumahnya gak kayak artist lain yang gede Ini kecil banget Rumah tuh bukan masalah gede atau kecil Tapi masalah harganya Ini kecil-kecil maaf Ayo masuk Masuk Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Enak banget Makasih Kak Ini ya Suraya Rashid ini ya Sepertinya kalau dari rumah yang kita lihat penataannya ini Orangnya simpel Simpel banget Gak macem-macem ya lu ya bok Tuh Iya tuh Warnanya Abu-abui gue suka banget warna ini Cakep deh Simpel banget sih kak Orang cuma tinggal sendiri Wah minimalis banget ya rumahnya Kak Soraya Aku suka Nah pemirsa insert Gak cuma rumah dari Kak Soraya aja yang aku suka Perempuan cantik ini ternyata sangat multi talent banget loh Kayak yang ini nih Dia punya gitar yang lucu banget Katanya sih bisa main gitar Bener gak sih? Ini beneran gitar Bener? Bisa dimainin? Bisa dong Gitar liste kata gimana sih? Bisa nyala sih sebenernya ada monitornya gitu Kamu bisa main gitar? Iya aku bisa gitar sama piano tapi dikit lah Mau Gitar dikit Gitar gitar Terserah mau lagu apa aja boleh Kita sambil duduk lima jam makan kali ya Boleh boleh Kita eksplor rumah yang mungil sih You're still the one I want Or alive Sekali lagi refnya You're still the one that I love You're the only one I dream Oh You're still the one I kiss Good night Oh Gitu tangan dong Gitu tangan Jadi kalo nulis tuh biasanya Lagu-lagu yang berkaitan liriknya dengan kehidupan pribadi kamu berarti ya Anaknya pribadi soalnya jadi kayak Cerehat ya Dalem gitu Oh ngemes udah berapa banyak lagu yang kamu ciptain Setiap mantan ada Hahaha Dan bicara soal kerjaan Ini bener-bener ya Pas lo uang kaget tuh ya Kenapa? Kayak viral banget tuh semua apa yang dilakukan tiba-tiba menyetir truk Ya Allah Sebenernya Terserah kreatifnya Kalo biasanya kreatifnya kan Ya lo bisa naik mobil bak gak? Bisa gitu kan Bisa naik beca gak? Bisa apapun deh Gue bisa belajar bisa Terus terakhir mereka nanya kayak Bisa bawa truk gak? Bisa aja dulu nih gue bilangnya gitu kan Sekarang gue bisa bawa kopling Jadi kayak yaudah bisa aja Terus pas liat Ya itu udah gue siapin ya truknya Gede banget Gede banget Gede banget itu Bener-bener tek ankle yang Apa giginya tuh bukan disini Tapi kayak disini gitu loh Iya Kayak gede-gedean dulu kan Terus yaudah Terus dicoba bisa Jadi ya ini ruang makan Iya Dan itu tuh ada dapur di depan situ kan Dipake gak sih? Dipake aku suka masak juga kan Kau masak juga? Iya Biasanya buat special one aja aku masak Hahaha Oh Bungus Apa menu yang kamu jago? Biasanya kalo aku lebih ke Indonesian food Kayak Sob buntut Iba penyet What? What? Terus Apalagi ya Kepiting saus Padang Ah lo beneran yaa Beneran Lo liat aja di highlight instagram gue tuh Gue masak mulu Emang ya gak bisa ditantang Langsung ngebuktiin deh Jadi Pinter masak Ngomong-ngomong soal Pinter Kita mau main ke lantai 2 Yaitu kamarnya Kak Soraya Kira-kira Kak Soraya Pinter ngeberesin kamar gak yaa? Ada ritual khusus yang kamu lakukan Supaya tidur lebih nyenyak? Nonton Sama Sama Biasanya aku suka karaoke-rake aja sih Di kamar Iya emang suka Sendiri? Suka iya Iya Sambil ngapain kek Hahaha Gitu aja Tapi kalo cewek kan biasanya sih Itu Kayak ada juga satu tempat Buat bersiap-siap Ya kan? Buat makeup dan lain-lain Dan biasanya makeupnya tuh cukup banyak Kalo kamu gimana? Itu doang sih paling majorias aku sama ini Ini lemarinya juga gak cukup sih Banyak masih banyak banget bajunya Coba kita lihat nih Ini area Ya emang berantakan sih cuy Berantakan kan? Hahaha Tapi kayaknya kamu koleksi parfumnya lumayan banyak nih Engga Engga Belum semua ini Kak Masih sebagian doang Emang suka parfum banget Suka-suka Boleh ya kita perlihatkan ya nih Beberapa parfumnya Beli ini Tuh Tuh Ah gemes-gemes Lucu-lucu banget Biasanya kalo beli tuh Karena aromanya Atau karena botolnya Karena aroma Karena botolnya lucu-lucu banget loh Aromanya kebetulan aku suka yang strong Yang menggambarkan independent woman Asik Wih Kelas banget deh independent woman ini Bukan kaleng-kaleng Kalo gitu cus dong Ajak aku ke rooftop kamu Kak Pengen tau deh Kalo independent woman itu Ada takutnya gak sih? Hahaha Nah Kita pengen tau dong fun pack Atau fakta-fakta rahasia Yang mungkin selama ini Banyak orang gak tau tentang kamu Aduh Lupa nih TMI TMI Paling takut sama cicak Hmm? Iya Kayak Ikan-ikan di laut dong gak takut Pokoknya kayak Buaya juga sebenernya Aku mah Eh udah biasa ya Kak Nanggepin buaya ya? Wow Tapi tadi bilang kan Bahwa kalo ikan-ikan di lautan Udah biasa Udah biasa Emang hobi diving ternyata ya Diving hobi banget Kak Jadi itu juga salah satu healing aku sih sebenernya Kayak free diving atau scuba diving tuh healing aku banget buat ketemu ikan-ikan di laut Kayak hiu paus Ataupun Apa ya Pokoknya spesies-spesies di bawah laut tuh aku suka banget Under the sea tuh aku suka banget Oke Tapi sekarang kita harus pamit Boleh gak sih kalo kamu pamit ala-ala acara kamu yang viral itu Oh gitu ya Itu kan kayak Wah gitu heboh ya Oke Oke Jangan lupa tetep nonton insert story gitu Insert? Oke Aduh hebohnya Itu hebohnya pas lagi belajar doang lagi Udah teman-teman Pasar? Udah pas heboh Yaudah guys Terima kasih banyak udah nonton insert story Dateng kerumah aku Pokoknya jangan lupa nonton terus ya Adalah Weeey Bye-bye Wih Waktu-waktu-waktu-waktu Ayo gurun Ayo kita ke pasar Pilih-pilih-pilih-pilih I feel you funky running through my veins